Pemisah Indonesia hingga saat ini masih mengalami keterbatasan sistem peringatan dini bencana tanah longsor. Sistem peringatan dini atau early warning system sudah seharusnya dipasang di setiap daerah rawan bencana longsor. Sudah saatnya Indonesia perlu memasang sistem peringatan dini atau early warning system terutama di daerah rawan bencana longsor. Karena geografis tanah Indonesia termasuk rawan bencana longsor dan bencana ini pun merupakan jenis bencana yang paling mematikan. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengungkapkan sebanyak 40,9 juta jiwa penduduk yang berisiko tertimpa longsor, baik sedang hingga tinggi yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini membuktikan penduduk terancam langsung longsor. Meskipun demikian, Indonesia hanya memiliki 500 unit sistem peringatan dini yang tersebar di beberapa wilayah. Namun jumlahnya baru sekitar 200 untuk seluruh Indonesia. Dan kalau kita melihat jumlah keseluruhan alat sistem peringatan dini rawan longsor yang dipasang oleh BNPB, UKM, Dunia Usaha maupun Kementerian Lembaga, total di Indonesia baru sekitar 500 unit. Dari total kebutuhan mencapai ratusan ribu untuk meng-cover daerah rawan longsor yang ada di Indonesia. Indonesia perlu mitigasi bencana longsor yang komprensif, baik struktural maupun non-struktural, yang dilakukan sebelum sesaat terjadi dan sesudah bencana. Sistem peringatan dini ini meliputi peta rawan longsor dan kemampuan mitigasi bencana di daerah rawan longsor. Tim Liputan Berita 1 Jakarta